Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan live event debat Cawapres 2024 dan saatnya kita melihat seperti apa sentimen yang diperlihatkan dalam percakapan di sosial media ya oleh warganet disini sudah hadir dari masyarakat Senior Analyst Drone Emprit Rizal Nova Mujahid. Selamat malam Mas Rizal. Jadi silahkan langsung saja dipresentasikan begitu hasilnya seperti apa. Silahkan dari teman-teman mungkin bisa ditampilkan di layar, masih menunggu. Ya, silahkan. Pada malam ini topik yang paling banyak dibicarakan terkait dengan Pak Muhammad itu pertama tentang infrastruktur, yang kedua tentang ekonomi. Infrastruktur terkait Pak Muhammad itu yang paling banyak adalah tentang ketidaksetujuannya dengan IKN serta serancananya untuk membangun 40 kota setara Jakarta. Lalu kalau dilihat dari sisi ekonomi, yang paling menarik untuk publik terutama ini untuk anak muda ya, itu tentang kamu tuh. Kredit anak muda, itu yang paling menarik untuk Pak, dari Pak Muhaimin. Oke. Next. Berikutnya. Oke. Jadi ini by topic ya? By topic ya. Ini adalah tema debat pada saat ini dan kita petakan apa saja yang dibicarakan oleh publik. Dan kalau terkait dengan Pak Gibran itu terutama juga masih tentang IKN, Pak Gibran berhasil sekali mengiring perbincangan, perbincangan malam ini menjadi perbincangan tentang IKN saya kira di awal-awal, bahkan sampai pertengahan sesi. Dan terkait dengan IKN, Pak Gibran itu banyak sekali dibicarakan tentang investornya, tentang penggunaan APBN dalam IKN serta IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan. Ini banyak sekali publik yang membicarakan tentang itu pro kontra tentu saja, tapi setidaknya ini yang menjadi menarik buat publik. Selain itu, tentang ekonomi yang banyak dibicarakan oleh publik dari paparan Pak Gibran adalah terkait hilirisasi dan tidak jawa sentris. Ini sangat positif pada Pak Gibran. Lalu berikutnya adalah perbincangan tentang Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu banyak sekali dia diapresiasi bahkan juga atau dia dipertanyakan ketika berbicara tentang pertubuhan ekonomi 7 persen. Karena pada kenyataannya 5-6 persen demikian disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Lalu juga pajak untuk atasi disparitas ekonomi itu banyak sekali juga dibicarakan oleh publik. Selain itu, pingjol adalah bahasa yang paling mudah dimengerti tenimbang bahasa-bahasa lainnya terkait ekonomi yang dibicarakan sebelum-sebelumnya itu ada pajak dan sebagainya. Pingjol dari Pak Mahfud itu kena banget. Selain itu, masih lagi ini perbincangan kembali kepada IKN. Investornya belum ada kata Pak Mahfud. Dan hal satu lagi yang menarik dari Pak Mahfud adalah tentang infrastruktur sosial. Itu menjadi kontroversial juga. Itu tentang perbincangan, topik apa saja yang dibicarakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.